Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel home cooking makpatan nah di video kali ini makpatan mau berbagi resep sambal, petek, udang rebon kebetulan lah petek lagi bener-bener murah ya teman-teman ya nah ini bisa dijadikan sebagai ide usaha ya sambal botolan gitu maupun juga sebagai menu makan siang malam maupun sarapan ya ini rasanya enak banget ini versi simple nya ya buat teman-teman ya tentunya bahan-bahannya sangat gampang sekali mau tau cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya yuk simak videonya sampai habis dan sebelumnya jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe bagi yang belum subscribe, komen, serta share sebanyak-banyaknya oke untuk bahan-bahannya sendiri pertama ada bawang merah, bawang putih ini bawang merahnya saya kehabisan stoknya teman-teman ini 10 kecil bawang merah atau bisa juga menggunakan 8 siung ukuran sedang kemudian 2 siung bawang putih ada 8 cabai merah besar kemudian ada 15 cabai rawir dan 1 terasi yang sudah kita bakar ada 3 papan petek nah teman-teman ini dia peteknya ya kebetulan tadi lagi murah banget ini 6 papan harganya cuma 10 ribu lanjut ada udang rebond ini saya gunakan setengah on udang rebond jangan lupa kita rendam terlebih dahulu menggunakan air panah dan kita cuci bersih nah ini saya sudah rendam dan sudah saya cuci bersih nah langkah selanjutnya ini bakal langsung kita ulek maupun kita blender saja ya ini bakal saya blender oke langsung saja langkah pertama kita masukkan minyak secukupnya saja kemudian langsung saja kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi nah ini kita aduk-aduk sebentar masaknya ini dengan menggunakan api sedang cenderung kekecil ya teman-teman oke sekarang saya bakal masukkan garam kaldu bubuk sedikit mecin kemudian gula kita aduk-aduk kembali lanjut masukkan peteknya jangan lupa kita cuci bersih terlebih dahulu nah ini kita aduk-aduk kemudian masukkan udang rebondnya kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar matang atau tanak ya kenapa ini masaknya ini emang butuh waktu yang agak lama ya teman-teman agar sambalnya ini awet ya berhari-hari sudah matang nah jadinya seperti ini teman-teman jika sudah matang ini bisa kita matikan api kompornya ya nah sekian untuk videonya terima kasih sudah menonton semoga videonya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh